Kalau itu dia hanya jualan jajanan di rumah, tapi dia sudah... Bertujuan meningkatkan kesejahteraan buruh Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau FPE KSBS Ibatam menggelar seminar entrepreneurship di PIH Hotel Batam Center Minggu 28 April kemarin. Seminar entrepreneurship dengan tema mengembangkan jiwa entrepreneurship bagi kalangan buruh ini, FPE SBS Ibatam menampilkan narasumber Li Sanggraini dari JM Batam Post Entrepreneurship School dan Aang Sugiyanto SD, PHG dari Honor Nation Expert Training. Richard Rando Sida Butar, Ketua LPE KSBS Ibatam menyatakan buruh tidak akan bekerja, memberi motivasi kepada guru agar dapat menjadi seorang entrepreneurship atau wirausahaan. Ini berbicara, apa sih sebenarnya entrepreneurship itu? Kira-kira apakah kita harus melakukannya? M. Anas, Ketua Koordinator KSBS GAPRI menyatakan dirinya sangat apresiasi dengan kegiatan yang digelar FPE. Menurut Anas, acara yang digelar sangat penting karena sangat positif bagi peningkatan kesejahteraan buruh. Dengan digelarnya acara ini, Anas berharap selain bekerja di perusahaan, buruh juga dapat memiliki usaha lain. Seminar-seminar atau pemahaman tentang bagaimana buruh itu bisa selain berkerja di perusahaan, di luar daripada itu punya pikiran supaya bisa berusaha. Dan itu memang kita sebagai buruh harus bisa memiliki diri. Jadi bagaimana seorang buruh berani melakukan kewirausahaan, jadi punya usaha selain berkerja di perusahaan. Jadi kalau dalam masalah ini tentunya bagaimana mental kita, mental kita dibangun. Jadi kita berani melakukan suatu kegiatan-kegiatan usaha yang mungkin... Ahan Sugianto, owner Nation Export Training, menyatakan untuk menjadi seorang usahawan, seseorang harus memiliki visi atau cita-cita, action atau aksi, atau pelaksanaan, passion atau keinginan besar, dan collaboration atau bekerja sama dengan partner usaha. Keberanian ya, dari Mas Bosan. Tadi saya juga sudah melaporkan ada kolaborasi dan lain-lain. Makanya kalau mau berani, kalau biar terjaga terus keberaniannya, stabil terus, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang selalu visi. Mau jadi pengusaha, kita terus berkumpul, berteman dengan para pengusaha. Kumpulin, cari komunitasnya. Di Batang banyak komunitas-komunitas entrepreneur. Ada dari BPES, ada entrepreneur university, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, supaya keberanian, emosi kita tetap terjaga, kita berkumpul dengan mereka. Sementara itu, Lisa Ngreni, GM Batang Post Entrepreneurship School, menyatakan, seorang entrepreneur, seseorang yang dapat mengubah kotoran atau barang ronsokan menjadi emas. Untuk itu, seorang entrepreneur harus memiliki mental kuat dan berani, jiwa inovasi, serta memahami peluang. Kapan saya memulai, memulai, tidak haruskan, menatakan, menurutkan, sepertinya, seperti naik sepeda. Kita semua bisa naik sepeda, gak buka. Ketika kita mau naik sepeda, apakah ada lalu-lalu dalam? Itu ya, takut jangkuh, takut nyungsep, takut macem-macem. Tapi apa yang kita lakukan? Dan kita menaik ini. Pertama, pakai-pakaian dulu tuh, sepedanya, lihat sabar yang di mana, kalau aku mau menaik di mana, kaki mana mulai dulu, lihat orang yang sudah mampu menjalankan sepeda, biasanya gitu kan. Nah, dari kita melihat kemampuan orang yang menjalankan sepeda seperti apa, dan kita coba-coba juga, artinya apa yang lakukan? Dan itu perlu latihan. Sebenarnya seharian digelar, dihadiri perwakilan buru dari SPMI, SPSI, dan mahasiswa. Boris Saer, STV Batam, mengaparkan.